Kali ini kita akan membahas tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Selain dinamai Al-Fatihah atau pembuka, surah ini sering disebut Fatihatul Kitab atau pembukaan kitab, Umul Kitab atau Induk Kitab, Umul Quran atau Induk Al-Quran, Asabul Matsane atau tujuh yang diulang dan masih banyak lagi, berikut ini adalah beberapa keutamaan surat Al-Fatihah. Pertama, surat yang mulia. Sebagaimana dalam hadit Sriwayat Buhari disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Alhamdulillah Rabi Lahlamin adalah tujuh surat terbesar yang berisi pujian dan terus diulang, intisari dari Al-Quran yang mulia yang diturunkan kepadaku. Dan dijelaskan pula dalam hadit Sriwayat En-Nasai bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Maukah engkau aku beritahu tentang ayat Al-Quran yang paling mulia? Maka beliau membaca surat Al-Fatihah. Kedua, surat Al-Fatihah merupakan satu dari dua cahaya. Bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu, yang tidak diberikan kepada Nabi sebelummu, yaitu surat Al-Fatihah dan dua ayat penutup surat Al-Baqarah. Hadit Sriwayat Muslim. Ketiga, syarat sah syolat. Tidak sah syolat seorang hamba tanpa membaca surat Al-Fatihah. Hal tersebut telah dijelaskan di dalam hadit Sriwayat Muslim. Tidak sah syolatnya seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Keempat, dapat digunakan untuk merukiah. Wahai Rasulullah, demialah aku tidak merukiahnya kecuali dengan surat Al-Fatihah. Rasulullah tersenyum dan berkata, Bagaimana engkau tahu bahwa Al-Fatihah bisa untuk ruqiah? Ambillah upahmu dan berikan aku bagian dari upah itu. Hadit Sriwayat Muslim. Kelima, dikabulkan hajat. Atab bin Al-Yasar berkata, Jika engkau mempunyai kebutuhan, maka bacalah surat Al-Fatihah sampai selesai, maka kebutuhanmu akan terpenuhi. Maka ini adalah untuk hambaku, bagi hambaku apapun yang dia minta. Selain itu, mengamalkan surat Al-Fatihah diikuti dengan surat Al-Fatihah, dan Ana'as juga dapat memberikan perlindungan bagi pembacanya. Amalan ini sangat disarankan untuk dilakukan sebelum tidur sehingga tidak ada godaan setan saat beristirahat. Itulah beberapa keutamaan surat Al-Fatihah yang perlu diketahui. Semoga bermanfaat.